Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Kartika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai displaying and exploring data in graphic. Ketika suatu data telah diatur ke dalam sebuah distribusi frekuensi, terdapat beberapa pilihan grafik yang dapat digunakan agar tampilan menjadi lebih bermakna. Pertama, yaitu diagram steam and leaf atau batang daun. Merupakan sebuah teknik statistik untuk menyajikan serangkaian data di mana setiap angka terbagi menjadi dua, yaitu digit paling awal dinamakan batang dan digit selanjutnya dinamakan dengan daun. Contohnya, diketahui jumlah orang yang menghadiri masing-masing dari 45 pertunjukan teater republik pada tahun lalu adalah sebagai berikut. Buatlah diagram steam and leaf. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan digit pertama di sebelah kiri dan digit selanjutnya di sebelah kanan. Kita bisa lihat, sebelah kiri adalah bagian steam atau batang dan sebelah kanan adalah leaf-nya. Nah, kita bisa mulai memasukkan, misalnya data pertama 96, berarti kita masukkan steam-nya 9, lalu leaf-nya 6. Kemudian data kedua, misalnya 93, berarti kita masukkan steam-nya 9 dan leaf-nya 3. Dan seterusnya sampai data terakhir, sehingga tampilannya akan seperti berikut ini. Kemudian langkah kedua, kita urutkan daun dari angka terkecil hingga angka terbesar, kemudian tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita interpretasikan hasilnya, yaitu dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa nilai terkecil adalah 88, nilai terbesarnya adalah 156. Kemudian ada dua kinerja yang kurang dari 90 orang, yaitu 88 dan 89, dan ada tiga kinerja yang lebih dari 150, yaitu 155, 155, dan 156. Yang kedua, yaitu diagram boxplot. Merupakan tampilan grafik yang berdasarkan pada nilai kuartil yang mampu membantu kita menggambarkan sekumpulan data. Yang ketiga adalah diagram dotplot. Dotplot berguna untuk membandingkan dua set data yang berbeda, di mana karakteristiknya adalah data yang digunakan merupakan skala kecil, yaitu kurang dari 30. Kemudian digunakan untuk menggambarkan distribusi data, lalu mengompokkan data sesedikit mungkin tanpa menghilangkan identitas dari observasi individu itu sendiri. Contoh dotplot adalah sebagai berikut. Di sini ada dua divisi klienan, di Tionesta dan di Sheffield. Kemudian kita akan membuat data untuk dotplotnya sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya. Kita ambil contoh, misalnya Tionesta di hari Senin, datanya adalah 23. Nah, kita bisa masukkan angka 23 itu di data Tionesta. Nah, sebelumnya kita buat rangenya terlebih dahulu. Di sini saya buat rangenya sebesar 3, mulai dari 24, 27, hingga 42. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh untuk Tionesta kembali, yaitu 30. Kita letakkan 30 pada titik berikut. Lalu kita ambil contoh Sheffield, kita ambil hari Senin. Datanya 31, kita ambil di titik 31. Nah, dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa Tionesta paling sedikit melakukan servis banyak 23 mobil. Lalu Sheffield melakukan servis paling sedikitnya 26 mobil. Lalu jumlah mobil yang dilayani berkisar antara 36 untuk Sheffield dan 32 untuk Tionesta. Yang keempat adalah Scatter Diagram, yaitu grafik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar dua variable, atau bisa kita sebut sebagai data variab, data bivariab. Contohnya adalah sebagai berikut, ini adalah hubungan antara usia kendaraan dengan biaya perawatan, di mana hubungannya bersifat positif, yaitu ketika nilai X-nya naik, maka Y juga akan mengalami penaikan. Dan jika X-nya turun, maka Y juga akan mengalami penurunan. Di sini bisa kita lihat bahwa titik-titiknya bersifat positif, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya ini adalah contoh yang bersifat negatif, yaitu hubungan antara harga lelang kendaraan dengan odometer atau jarak tempuh, di mana ketika X-nya naik, maka Y-nya juga akan mengalami penurunan. Dan ketika X-nya turun, maka Y akan mengalami kenaikan, di mana titik-titiknya kita lihat tersambung dari kiri atas ke kanan bawah. Dan yang kelima adalah Table Contingency, merupakan metode tabulasi untuk merangkum data dengan dua atau lebih variable secara bersamaan atau sekaligus. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di sini ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis kelamin, di mana tingkat pendidikan terdiri dari SD, SMP, dan SMA, dan jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari sini bisa kita lihat contohnya. Kita ingin mengambil siswa SD dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 4.700. Kemudian contoh lainnya, siswa SMA dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.300. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai Displaying and Exploring Data in Graphic. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!